Intro Sahabat kece, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan PT Falcon Pictures atas kasus one prestasi terhadap aktor Jeffrey Nicol. Dengan begitu, Jeffrey Nicol dinyatakan terbukti bersalah melakukan one prestasi terhadap Falcon Pictures. Sebagai pengingat, Falcon Pictures menggugat Jeffrey Nicol secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan one prestasi pada 24 Februari 2020. Falcon Pictures menggugat Jeffrey Nicol pelantaran diduga melanggar kontrak kerjasama dengan terlibat 4 judul film di luar produksi Falcon Pictures. Dalam surat gugatannya, rumah produksi tersebut menuntut ganti rugi terhadap Jeffrey Nicol sebesar 2,4 miliar. Menghukum tergugat 1, Jeffrey Nicol, tergugat 2, Juwanita Eka Putri, dan tergugat 3, mantan manajer Jeffrey Nicol, Baits Agahon membayar ganti rugi terhadap penggugat berjumlah 4,2 miliar. Ujar Hakim dalam sidang putusan di PN Jakarta Selatan Rabu, 16 Desember 2020. Selain itu, Jeffrey Nicol harus membayar biaya administrasi perkara dengan jumlah 1.340.000 rupiah. Kuasa hukum Falcon Pictures, Debbie Astuti mengucapkan syukur atas kemenangannya yang diraih kliennya. Kami selaku kuasa hukum PT Falcon, PT Falcon Pictures mengucapkan terima kasih kepada majelis Hakim karena telah memeriksa gugatan kami dan tergugat dinyatakan bersalah melakukan wan prestasi. Ujar Debbie, usai persidangan. Diberitakan sebelumnya, rumah produksi Falcon Pictures menggugat Jeffrey Nicol atas kasus dugaan wan prestasi. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, pada 24 Februari 2020. Jeffrey Nicol digugat dengan nilai 4,2 miliar. Dalam kasus ini, pihak Falcon Pictures menduga Jeffrey Nicol melanggar kontrak. Selain Jeffrey Nicol, nama Ibunda dan sang manajer juga turut dicantumkan sebagai tergugat atas kasus dugaan wan prestasi ini.